Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Maka hari ini saya akan membahas terkait dengan bab talak serta masa idahnya plus cara rujuknya. Oke? Cocok? Baik. Ibu-ibu yang saya sayangi kenal Allah. Talak beda dengan gugat. Ini tujuannya bukan agar ibu-ibu talak. Bukan. Biar kita tahu jika terjadi pada orang lain dan kondisi kita, kita ngerti ilmunya. Karena kalau kita tak tahu itu berbahaya. Jadinya nanti zina. Yuk kita bahas. Ibu-ibu talak itu adalah ucapan pisah dari seorang suami kepada istrinya. Kalau dari istri ke suami itu bukan talak namanya. Itu beda lagi. Nah kalau istri yang pengen berpisah itu istri tidak bisa ngomong gitu aja. Istri harus pergi ke pengadilan nanti hakim yang menjatuhkan talak untuk suaminya. Nah yang akan saya bahas hari ini adalah ucapan pisah dari seorang suami kepada seorang istri. Jadi dari laki-laki ke perempu, perempuan. Itu namanya talak. Nah ibu-ibu talak itu ada dua. Yang pertama ada namanya talak sorih. Apa namanya? Talak apa? Sorih pakai R. Apa namanya? Salak, salak, talak sorih. Apa namanya? Talak sorih. Apa itu talak sorih? Talak sorih itu adalah talak yang jelas. Dia ada kalimat talaknya. Contoh, ku talak engkau. Ku ceraikan engkau. Kita pisah ajalah. Ku talak engkau. Ku ceraikan engkau. Itu namanya talak sorih. Yaitu talak yang ada kalimat cerainya. Paham? Nah yang kita takutkan bukan talak sorih. Yang kita takutkan nomor dua. Ada namanya talak kinayah. Apa namanya? Kinayah. Kinayah bukan nama orang. Tapi kinayah itu adalah jenis talak. Namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang diucapkan tidak langsung tapi jatuh talak. Contoh. Ketika suami ngomong gini, mak. Ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku tak mau lagi sama kau. You, me, and. Atau dia ambil baju ibu, dia buangnya keluar. Eh, pergilah ke situ. Aku tak mau lagi sama ikau. Atau dia telpon orang tua ibu. Ma, bilang sama anak mama ini aku tak mau lagi sama dia. Atau dia telpon abang ibu. Eh, bilang sama adik kau ini aku tak mau lagi sama dia. Atau di telponnya teman ibu. Eh, jemput kawan kau ini aku tak mau lagi sama dia. Atau dia DM ibu, dia chat ibu. Kita masing-masing ajalah. Itu jatuh talak. Namanya talak kinayah. Makanya perempuan, jangan pancing-pancing suami ribut tentang talak. Jangan pancing-pancing emosi suami. Banyak perempuan suka pancing-pancing emosi. Bang, cerahkan aku. Antarkan aku ke rumah orang tuaku. Lu suaminya bilang, pergi ajalah kau sendiri. Jatuh talak. Talak apa namanya? Kinayah. Atau seandainya ibu bilang, Bang, aku urus surat cerai bang. Kalau abang gak mau sama aku lagi. Abang urus surat cerai. Apa kata suaminya? Aku urus aja sendiri, nanti aku tanda tangan. Jatuh talak. Talak kinayah namanya. Atau misalnya ketika ada ibu, kemudian suaminya cuman sekedar ngomong kayak gini. Bang, aku kayaknya gak mau lagi sama abang. Yaudah lah kalau pisah, kita pisah aja lah baik-baik. Itu jatuh talak. Itu talak namanya. Talak kinayah. Tapi tidak ada ancaman bukan talak. Kalau kayak gitu juga kau kucerikan kau. Itu bukan talak. Jadi talak itu adalah segala sesuatu yang mengindikatorkan kepada cerai. Itu namanya talak kinayah. Itu jatuh talak. Ustazah perlu ada saksi gak? Saya akan jelaskan perlu ada saksi atau tidak. Bahwa saksi pada masa Rasulullah, itu ada dua orang laki-laki, dua orang perempuan, atau satu orang laki-laki. Tapi apakah talak harus ada saksi? Tidak mesti. Karena kenapa? Pengakuan wanita yang ditalak cukup dianggap sebagai saksi. Na'udzubillah. Misalnya ibu ditalak na'udzubillah, na'udzubillah. Lalu ibu cerita aja kepada dua orang. Percerita ibu cukup dianggap sebagai talak. Oke, clear sampai sini? Suara jelas? Ah, merinding ya. Oh iya. Ya, itu gak boleh. Maka laki-laki tak boleh. Kalau perempuan, kepala ke bawah kaki ke atas, minta talak, tidak bisa jatuh talak. Tapi kalau suaminya ngangguk, ialah, jatuh talak. Betul, perempuan tak boleh mancing. Perempuan banyak mancing-mancing. Dan laki-laki yang beriman, adalah laki-laki yang ketika, antarkan aku ke rumah orang tuaku bang, aku gak mau sama kau lagi bang, dia diem. Dia bilang gak mau. Kata orang itu banyak, wih, laki-laki gak ada harga diri. Masa perempuan dia minta cerai, tetap bertahan. Itu bukan laki-laki tak ada harga diri. Itu laki-laki yang beriman. Tapi kalau laki-laki, sikit-sikit talak, sikit-sikit talak. Oh, gak laki-laki. Itu diragukan itu. Kenapa talak kok perempuan tidak jatuh talak? Kok laki-laki jatuh talak? Kalau ngomong, karena Allah ngerti dengan hambanya. Kalau perempuan ngomong talak, jatuh talak, ya Allah, tiga kali seharibu talak. Ibu meraju aja minta tinggi pergi. Pergi situ bang, aku gak mau sama kau lagi bang. Cuma meraju aja. Makanya talak itu jatuh pada laki-laki. Maka ibu itu laki-laki, jadilah laki-laki. Jangan kayak perempuan. Sikit-sikit, meraju ngomong talak. Tak pakai. Paham aku ya? Nah, yang pertama talak apa tadi namanya? Talak sorry. Jelas. Kucerai kan kau, kutalak kau. Yang kedua apa namanya? Talak kinaya. Talak kinaya itu adalah talak di ucapkan dengan bahasa yang tidak langsung. Ustazah talak saat marah termasuk talak gak? Tetap talak. Gak ada orang. Talak lagi nonton. Gak ada. Lagi nonton suara hati istri. Talak yuk, mana ada? Talak tetap lagi emosi. Jadi, talak dalam keadaan marah, tetap jatuh talak. Ancaman tidak jatuh talak. Talak dalam keadaan marah, tetap jatuh talak. Walaupun dalam keadaan marah, tetap jatuh talak. Sampai sini paham? Jadi, ancaman tidak termasuk talak. Dan yang kedua, yang tidak termasuk talak, adalah jika istrinya hamil. Tidak bisa talak. Ada dua yang tidak bisa dilakukan oleh wanita hamil. Pertama menikah, kedua bercerai. Jadi, kalau na'uzi bila ibu ditalak sama suaminya, aku talak kau. Aku lagi hamil bang. Makanya pilih-pilih industriya kan apa katanya? Kalau dalam film drama itu kan, suaminya hamil. Apa katanya? Setelah kau lahir, apa ibu nampak ya? Setelah anak tuh lahir, aku talak kau. Tunggu lahir dulu, baru bisa talak. Karena lagi hamil, tidak bisa cerai. Bahaya kalau lagi hamil cerai. Nanti ibu nikah lagi sama orang. Itu anak siapa? Begitulah ajaran Islam panjang kisahnya. Oke? Sampai sini paham? Ada namanya talak, sorry, ada namanya talak kinayah. Yuk kita lanjut. Masa idahnya. Pura-pura nya ada orang menikah. Katakanlah dia namanya fulan dan fulanah. Menikah, baru nikah. Lajang, bujang. Gadis dengan bujang. Menikah. Ya, terjadilah ijab kubul. Satu tahun pertama, keulah bulan, keulah bintang. Bulan madu keuluh kaso. Ulu kaso. Bulan madu lah dia ke mana gitu ya. Ke Bali. Bulan madu. Ternyata setelah dua tahun ribut. Akhirnya suami istrinya bilang, kalau kayak gini abang memperlakukan aku bang, antarkan aja aku ke rumah orang tuaku bang. Suaminya bilang, yaudahlah, penggilang kau sendiri. Jatuh talak. Jatuh talak. Jatuh. Talak berapa? Talak satu. Karena baru satu kan? Satu kali. Paham ya? Nah, perhatikan ini penting. Talak satu. Talak satu. Itu boleh rujuk dalam masa idah. Dalam tiga bulan, masa idah wanita talak satu, itu masa idahnya tiga bulan. Masa idah itu adalah masa tunggu. Selama tiga bulan, kalau mau rujuk, boleh. Misalnya ribut. Antarkan aku ke rumah orang tuaku bang. Yaudah, pergi aja lah sendiri. Malam rindu, jemput lagi. Boleh. Tidak usah ada kalimat talak. Tidak usah ada kalimat rujuk. Rujuk aja kayak biasa. Ribut-ribut. Kucerikan kau nanti. Yaudah lah. Cuma satu jam rupanya. Rupanya kangen lagi. Rujuk lagi. Boleh. Atau pulang ke rumah orang tua, satu bulan baru dijemput lagi. Boleh. Yang penting dalam tiga bulan boleh rujuk. Paham? Makanya maaf. sebilah. Kalau ibu punya anak gadis, anak gadis sibuk pulang ke rumah, karena marahan dengan suaminya, biarkan dulu dia bertenang. Jangan banyak tanya dulu. Biarkan dulu dia bertenang. Biarkan dia dulu berpisah. Dia pengen tenang. Jadikan rumah kita tempat yang baik buat dia tempat mengadung saat dia punya masalah rumah tangganya. Tapi setelah mau-mau tiga bulan, tanyalah sama dia. Kira-kira kalian mau cuman ini, nak? Kalau kalian mau rujuk, ketemu besan-besan, rujuklah. Karena setelah tiga bulan, kalau mau rujuk, susah. Caranya gimana? Harus nikah ulang. Nikah ulangnya itu cuman? Nikahlah kayak biasa. Ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada ijab kobul, ada laki-laki dan perempuan. Nah, mas kawin jangan minta fortuner, nggak aja dirujuk nanti. Mas kawin minta aja al-fatihah. Tapi harus nikah ulang. Dan itu repot. Repotnya gimana? Harus menurunkan ego kedua keluarga. Harus menurunkan ego antarbesan. Nikahnya bentar, cuma lima menit. Harus nikah ulang. Kalau mau rujuk, lebih dari masa idah. Kalau nggak nikah ulang, maka dia rujuk gitu doang, maka dia zina seumur hidupnya. Jadi talak satu, kalau mau rujuk boleh dalam tiga bulan. Setelah tiga bulan, kalau mau rujuk harus nikah ulang. Kalau setelah tiga bulan, lalu kemudian dia rujuk tanpa nikah ulang, padahal masa idahnya sudah habis, dia balik saja dengan mantan suaminya, maka dia zina seumur hidupnya. Dari hasil rujuk talak satu, setelah habis masa idah, tidak nikah ulang, maka nanti akan melahirkan anak. Maka anak itu, bukanlah anak kandung bapaknya secara syariat. Karena dia buat saat belum menikah, saat rujuk habis masa idah. Kalau anak itu perempuan, nanti bapaknya tidak bisa menikahkan dia. Kalau bapaknya juga menikahkan dia, maka nanti anaknya berzina seumur hidupnya. Maka harusnya anaknya nikah dengan wali hakim. Paham atau bingung? Cuman karena gak nikah ulang saja, pas rujuk talak dua jadi zina loh. Saya kecepatan gak? Nah, dalam masa idah tiga bulan tadi, perempuan tadi tidak boleh nikah dengan orang lain. Tidak boleh. Jangankan menikah dekat saja dengan lawan jenis, tak boleh. Kalau dia menikah juga dalam masa idahnya dengan orang lain, maka saat itu pula lah dia berzina seumur hidupnya. Nanti dia nikah dengan orang lain, kemudian lahir anak, anak itu bukan anak kandung secara syariat, karena anak kandung dalam syariat itu yang didapat setelah menikah dan ijab kubul. Nanti kalau anaknya perempuan, tak bisa dinikahkan oleh bapaknya. Dikahkan juga, makanya anaknya nanti zina lagi seumur hidupnya. Paham atau bingung? Paham ya? Saya ulang pelan-pelan. Terjadi talak satu, saat talak satu, perempuan boleh, mereka boleh rujuk suami istri ini. Tanpa ada kalimat rujuk. Rujuk aja seperti biasa. Dalam tiga bulan masa idah. Dalam tiga bulan masa idah ini, maka si... Dalam tiga bulan masa idah ini, maka si perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau perempuan nikah dengan orang lain, maka dia zina seumur hidupnya. Setelah tiga bulan, setelah tiga bulan, maka kalau mau rujuk dengan suami pertama, maka harus nikah ulang. Kalau dia tidak nikah ulang, maka zina lagi seumur hidupnya. Pak, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Setelah dia bercerai, setelah dia bercerai, terus... Dia belum cerai. Talak satu. Dia tidak mau lagi sama suaminya. Nikah sama orang lain dalam masa idah. Oh, kalau tiga bulan dia lewat, boleh nikah sama orang lain. Nikah, tapi nikah pakai hijab kobul. Kalau mau balik dengan suaminya, harus nikah juga. Tapi dalam masa idah, kalau mau nikah dengan orang lain, tidak boleh. Jadi kalau mau nikah dengan orang lain, maka menikahlah setelah masa idah. Silahkan. Gimana suaranya? Nah, terus. Ya. 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 Oh, baik. Ada perempuan, ada perempuan, perempuan ini ingin pisah dari suaminya. Lalu kemudian suaminya tidak mau bercerai. Lalu kemudian waktu lama suaminya tidak mau bercerai. Lalu kemudian perempuan ini mengambil sikap, mengambil sikap menikah dengan orang lain tanpa ada surat cerai dan tanpa ada ucapan talak dari suaminya. Jawabannya adalah tidak boleh. Oke, perempuan kalau mau, saya ulangi. Perempuan kalau mau pisah dengan suami harus pergi ke pengadilan. Nanti pengadilan yang akan menjatuhkan talak kepada suami. Selagi tak ada itu maka tidak jatuh talak. Sedangkan nikah siri saja, nikah siri ini. Kan kalau suaminya bilang, ku talak kau. Jadi kan. Tapi kalau istrinya bilang, talak aku bang, talak aku bang. Pisah aku bang, kalau suaminya tidak mau, cerai tidak jadinya? Bagaimana cara cerainya? Bagaimana gugat cerainya? Perempuan ngomong tidak akan jatuh cerai. Bagaimana? Maka harus dibuat surat dulu. Baru perempuan bisa mengajuk. Kalau tidak, tidak bisa. Perempuan tidak bisa. Nikahnya tidak boleh dengan orang lain. Karena dia belum pisah. Nah. Pisahnya kayak apa? Pengadilan? Iya, iya dong. Itu kan ceritanya enggak ke pengadilan. Pengadilan? Udah ke pengadilan? Oh, enggak mungkin, Bu. Mungkin enggak selesai itu sidangnya. Enggak selesai. Kalau seandainya sidangnya selesai, keluar surat. Karena hakim itu hanya ingin menyatukan. Kalau si penggugat tetap enggak mau, tetap enggak mau. Tetap jatuh, Bu. Itu enggak selesai berarti beliau. Iya, betul. Enggak selesai banyak faktor. Entah surat nikahnya ditahan suaminya. Sehingga dia enggak bisa ngurus surat cerainya. Atau maaf, faktor biaya. Macem-macem lah ya. Allah Alhamdulillah. Tapi terus diselesaikan dulu, baru dia bisa nikah sama orang lain. Gimana mikrofonnya? Oke, gitu ya. Itu talak satu. Talak satu clear? Kita tak pengen talak, tak pengen untuk nasib kita. Tapi kalau enggak tahu ilmunya berbahaya. Orang enggak ngerti ilmu talak. Maka setelah habis masa idah. Orang enggak ngerti ilmu talak. Maka setelah habis masa idah, dia rujuk gitu aja. Jadinya zina. Bahaya kalau enggak ada ilmunya. Oke, paham ya? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sekarang kita masuk talak dua. Tadi kan dia baik lagi nih ya. Dia baik lagi ya. Dia baik. Ya baik, baik, baik. Setelah itu talak satu, dia rujuk lah. Kaulah bulan, kaulah bintang. Bulan madu lagi dia. Ke sungai hijau. Iya kan? Sungai hijau, dia bulan madu lah. Oke. Setelah tiga bulan, beklai lagi. Aku tak mau sama kau. Emangnya kau siapa? Aku tak mau juga sama kau. Dah, jatuh talak. Talak berapa? Talak berapa? Talak dua. Talak dua sama kayak talak satu. Nah, makanya talak satu, talak dua itu namanya talak rojai. Talak bisa rujuk. Talak dua, dalam masa tiga bulan mereka boleh rujuk tanpa kalimat rujuk. Damai aja, damai. Setelah tiga bulan, maka kalau mau rujuk harus nikah ulang dengan suaminya. Dalam tiga bulan, masa idah, perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Tapi setelah habis masa idah, maka perempuan boleh nikah dengan orang lain atau rujuk dengan suaminya dengan cara nikah ulang. Paham? Persis kayak talak satu. Persis kayak talak satu. Makanya talak satu dua ini namanya talak rojai. Jadi zina itu ada tiga, mak. Satu, zinanya lajang dengan bujang. Kayak anak-anak muda zina, itu zina. Kedua, termasuk zina, orang yang menikah dengan orang lain dalam masa idah. Cerai dia sekarang seminggu nikah dengan orang. Kan banyak gitu. Baru seminggu dia cerai dari suaminya, dia nikah dengan orang lain. Nah, itu termasuk zina. Yang ketiga termasuk zina adalah rujuk dengan suaminya setelah habis masa idah tanpa nikah ulang. Makanya hati-hati sekali. Kalau kata orang, saya sering ceramah. Apalah arti sebuah kata? Masa apalah arti sebuah kata? Saya sering bilang, orang murtad karena kata-kata. Orang mu'allaf karena kata-kata. Orang talak karena kata-kata. Orang ijab kobul karena kata-kata. Jadi luar biasa. Maka terutama laki-laki harus belajar. Perempuan juga harus belajar. Jangan mancing-mancing terus. Nah, ini kasus nih. Kalau udah ditalak. Kalau udah ditalak. Gak baik-baik, dia gak rujuk-rujuk dia. Satu atap terus. Zina gak? Atau misalnya, setelah habis masa idah, dia rujuk gak pake nikah. Zina gak? Zina. Ini misalnya suami istri. Suami istri berdua. Aku talak kau. Yaudah lah bang. Aku talak. Tinggal satu rumah juga. Aurat dinampak-nampakkan juga. Tapi gak mau bersapa-sapa. Nah, itu sama dengan ibu berduaan, satu kos dengan anak bujang orang waktu ibu gadis itu sama. Gitu. Ya. Gak apa-apa, itu lebih baik. Jadi ketika berantuan tuh, berantuan tuh. Oh, gak ada berantuan tuh, gak ada masalah. Ditinggal satu tahun oleh suami, tak dikasih nafkah lahir batin. Tak dikasih nafkah lahir batin. Nafkah lahir jalan gak? Maaf, nafkah batin kan otomatis gak, karena ditinggal setahun. Sekarang nafkah lahir ada gak? Dikirim duit gak? Nah, kalau gak dikirim duit, tetap tidak jatuh talak. Tapi kalau ibu mau pisah dan mengajukan gugatan di pengadilan, itu lebih gampang. Karena enam bulan berturut-turut, suami tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri. Dan kemudian istri tidak ridho, diajukan ke pengadilan, langsung jatuh talak. Kalau mau. Tapi kalau ibu gak ngajukan, ibu nikah aja lagi, dengan orang lain gak bisa. Jadi harus pisah dulu baru boleh nikah. Hah? Iya. Iya. Nikah? Sudah dua suaminya. Iya, bahaya. Enggak boleh. Dan sekarang lagi banyak-banyak kasus yang saya temui hampir tiap hari. Saya dapat kasus. Itu tadi, baru cerai dua minggu udah nikah sama orang lain. Abiskan dulu masa idah. Sabahlah. Nah yuk, kita rujuk lagi. Tadi talak berapa? Rujuk lagi. Rujuk, kau lah bulan kau lah bintang. Rujuk lagi. Damai, damai, damai. Setelah rujuk, lalu kemudian beribut lagi. Berantuk-antuk lagi. Bertengkar-tengkar lagi. Udahlah, dek. Nampaknya kita gak cocok. Ya udahlah bang. Kalau kayak gitu, kayak mana lagi bang? Kita udah bertengkar-tengkar terus bang. Ya udahlah. Kita pisah aja lah, dek. Ya udahlah bang. Jatuh talak? Talak berapa? Talak tiga nih ngeri. Talak tiga tuh gini. Kalau talak tiga, Tidak bisa rujuk. Makanya namanya bukan talak rujuk ini lagi. Namanya talak bain kubro. Jadi, seorang perempuan, maaf, kalau mau rujuk dengan suaminya, maka perempuan itu harus nikah dulu dengan orang lain. Maaf, setelah nikah, harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur, cek hamil atau tidak. Kalau hamil, tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau gak mau orang itu menceraikan, gak bisa balik. Gak lah. Gak bisa balik. Bang, bang, bang. Ceraikan aja lah. Aku bang, apa tuh? Aku mau balik dengan yang pertama. Yang pertama lebih mantap bang. Gak bisa. Maka kemarin ada bahasa DM ya. Udah banyak banget ya. Ustazah, saya telanjur menitalak istri saya tiga kali. Dalam keadaan ngerti. Dia ngerti lho. Dia ngerti ilmunya. Dia talak lagi. Dia talak lagi. Dia talak lagi. Tapi saya tidak ikhlas istri saya nikah dengan orang lain. Apalagi tidur dengan orang lain. Ada gak jalan lain, Ustazah? Supaya kami bisa rujuk. Saya bilang, memang banyak jalan menuju Roma. Tapi kecuali untuk yang satu ini. Tidak ada jalan ya. Maka si perempuan memang harus nikah dulu dengan orang lain. Dan nikahnya gak bisa nikah kontrak dong. Wih bro, 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 bro. Kau kan temen SD ku dulu kan. Kau kan dulu jahat sama aku kan. Aku baik sama kau. Kau utang budi sama aku. Terus gimana ceritanya? Aku talak tiga sama suamiku. Kata Ustazah Nelas, rujuk dulu. Cara rujuknya aku harus nikah dulu dengan orang lain. Nikah dulu yuk. Setelah itu cerekan langsung aku. Janji ya, janji. Kelingking dulu, kelingking dulu, kelingking dulu. Enggak bisa. Enggak bisa. Nikahnya harus alami. Enggak bisa kawin kontrak. Kawin pakai jangka waktu. Kawin kontrak itu bahasa lainnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu ada pada zaman Rasulullah. Tetapi tidak boleh lagi pada zaman sekarang. Jadi kalau ada seorang perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya. Lalu dia mengontrak laki-laki lain untuk kemudian menikah dan diceraikan. Baru dia balik lagi ke suaminya. Tak boleh. Tak jatuh. Tak masuk itu. Enggak bisa. Nah, kenapa sih sebegitunya? Sebegitunya Ustazah. Itu cara Allah. Agar Allah SWT memberitahu kepada hambanya. Bahwa jangan remehkan pernikahan. Jangan keluarkan kata-kata yang mengandung hukum di dalamnya. Itu adalah cara supaya orang menjaga keutuhan rumah tangganya. Bahkan saya minta maaf. Pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal. Masalah makin banyak. Orang makin banyak. Masyarakat makin banyak. Masalah berkembang. Tapi Al-Quran sudah tak turun. Rasul sudah meninggal. Akhirnya bingunglah Abu Bakar. Waktu itu banyak orang murtad. Banyak orang bercerai. Banyak orang tak bayar zakat. Karena Rasulullah meninggal. Hadis tak turun lagi. Al-Quran tak turun lagi. Orang makin rame. Masalah makin banyak. Abu Bakar bingung. Akhirnya Abu Bakar mengeluarkan satu ijtihad. Yang tak bayar zakat. Penggal kepala. Yang murtad. Penggal kepala. Yang suka ngomong talak sama istrinya. Sekali ngomong talak. Langsung talak tiga. Itu pada masa Abu Bakar. Terus pada masa kita sekarang gimana? Talaknya pelan-pelan. Satu. Dua tahun lagi dua. Tiga tahun lagi tiga. Tapi kalau seandainya dalam masa idah mengucapkan talak tiga kali. Langsung termasuk talak tiga. Seperti itu. Oke? Dah. Artinya apa? Yang lalu biar berlalu. Ada jemaah yang nanya sama saya. Ustazah. Iya. Saya udah di talak dua belas. Ustazah. Cimana tuh? Tidak tahu lagi saya. Talak sampai dua belas. Maka idealnya. Anak-anak kita yang mau nikah. Anak-anak muda itu ngerti tentang baktala ini. Habiskan dulu masa idah. Laki-laki ada masa idah enggak? Laki-laki ada masa idah enggak? Hah? Laki-laki tidak ada masa idah. Cerai di sekarang besok dia nikah sama orang lain bisa. Karena laki-laki tidak hamil. Masa idah kan tahu juanya takut ada kehamilan di dalamnya. Iya. Kalau ibu meninggal suami, ibu ada masa idah. Baru boleh menikah. Kalau ibu meninggalkan suami, suami tidak ada masa idah. Jadi suami bisa nikah kapan aja. Cuman suami-suami banyak sandiwara. Udah banyak saya menengok kasusnya. Tapi tidak untuk semuanya. Tidak semuanya. Tidak semua. Tapi na'udzubillah. Kita berharap tidak ada masalah. Tidak ada dosa baginya. Tapi cenderung mendatangkan fitnah karena orang banyak tak paham. Tapi sebenarnya gak apa-apa. Ada satu kasus, banyak kasus. Istrinya meninggal. Dia terpukul. Setiap orang datang, dia menangis. Setiap orang datang, dia menangis. Suaminya terpukul, istrinya gak ada. Di kuburan, tiap hari dia ziarah menangis-nangis di kuburan. Fakta. Nangis-nangis karena istrinya itu baik. Istrinya itu solehah. Meninggal karena covid. Menangis-nangis. Jadi selama orang tak ziah, itu nangis-nangis setelah dia terus di rumahnya. Sebulan setelah itu, menikah dia langsung. Masyarakat sibuk nelpon saya. Ustaz Janela, itu kemarin menangis-nangis di kuburan. Setiap kami datang ke rumahnya menangis-nangis. Mengingat istrinya. Kayaknya disayangnya betul. Rupanya nikah dengan orang lain. Dibawanya pula istrinya tidur di rumahnya sendiri. Saya bilang, emangnya kenapa? Enggak asih lah. Apalagi enggak asih. Secara syariat boleh. Ustaz saya gitu kali. Saya cuma bisa jawab secara syariat. Bukan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, galera. Tapi kan enggak kayak gitu ya. Secara syariat ya boleh. Cuma kurang etis menurut pandangan manusia saja. Tapi kurang etis di hadapan manusia, di mata Allah itu tidak masalah. Cuma dia pandai-pandai lah sikit ya kan. Kurang pandai-pandai aja. Harus belajar. Caranya. Jadi gitu lah ya maksudnya ya. Oke? Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Kalau tidak, kita cukupkan. Ya, baik ibu. Ibu. Kalau ibu tidak mau nikah lagi, enggak masalah. Tapi kalau ibu mau nikah lagi, ibu harus urus. Iya. Kalau mana tahu dapat jodoh, urus aja. Enggak apa-apa. Ya, jangan-jangan. Enggak ada minat mau nikah lagi, kan kita enggak tahu takdir. Jangan-jangan nanti ada jodoh, enggak ada masalah. Udah jodoh, urus, nikah. Udah, enggak masalah. Kalau ada jodoh, nanti berurus. Kalau ada jodoh, nanti berurus. Suruh calon jodohnya yang nguruskan. Gampang tuh cincai. Gitu. Ya. Status belum cerai. Iya. Oh, iya. Status belum cerai. Iya, dibilangnya kamu enggak kucerai. Tahu-tahu dia pergi. Itu enggak jatuh cerai, dobu. Kalau mau jatuh cerai, perempuan harus di... Iya. Apapun sebabnya, kan masalahnya kita enggak tahu, tapi tetap status ibu belum cerai. Kalau mau cerai juga, harus urus ke pengadilan. Ya. Nikah siri juga gitu. Nikah siri tuh sah sebenarnya. Kalau dia punya rukunnya. Ada jeb kobul, ada mas kawin, ada wali, ada saksi, ada laki-laki dan perempuan. Cuma nikah siri, itu suami jatuhin talak. Aku talak kau. Jatuh. Tapi kalau suami tidak mau jatuhin talak, istri pengen gugat, enggak bisa. Talak bang, talak bang, talak bang. Enggak bisa. Terus gimana? Usah aja dia enggak ada surat. Buat dulu suratnya, baru dia pergi ke pengadilan untuk kemudian menjatuhkan talak kepada suaminya melalui hakim. Itulah repotnya nikah siri. Nikah siri tuh pisahnya susah kalau seandainya laki-laki itu menjolimi wanita. Harus buat dulu surat. Karena perempuan tidak boleh mengucapkan talak dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Tidak bisa. Hah? Siri tuh nikah. Iya. Siri. Tidak ada catatan pernikahan. Iya. Iya. Tidak ada surat nikah. Tapi secara syariat dia memenuhi rukun nikah. Kalau dia memenuhi rukun nikah, maka nikahnya sah. Iya. Tidak masuk dicatat. Nah nanti repotnya ya. Kalau cerai suaminya tinggal ngomong kutalak kau selesai secerai. Tapi masalahnya sekarang suaminya gak mau cerai. Ibu pengen gugat suami. Mana bisa? Maka urus dulu suratnya baru ibu gugat suami. Karena menggugat suami harus ke pengadilan. Dan orang yang bisa ke pengadilan hanya orang yang punya buku catatan nikah. Dia gak ada. Urus dulu suratnya bisa. Urus dulu. Tapi jangan lah ya. Kalau bisa jauh-jauh lah ya. Dari nikah siri ya. Oke. Ribut sama suami? Kata siapa? Jatuh talak. Itu namanya talak apa tadi? Coba ingat. Mantap ibu ma. Talak kinayah. Ada talak sorry kucerai kan kau. Kutalak kau. Tapi kalau talak kinayah ya. Aku gak mau sama kau lagi. Kau masing-masing ajalah. You, me, and. Pigi kau situ. Kita masing-masing ajalah. Nah itu namanya kinayah ya. Jatuh talak. Ini masalahnya kan banyak orang tak paham. Nikah siri macam mana pula punya kakak? Orang surat nikah yang gak ada. Hasil nikah siri tidak akan muncul akta anak. Karena muncul akta harus ada surat nikah. Tapi nikah siri sah gak? Sah. Nikah siri sah jika terpenuhi rukunnya. Rukunnya kan cuma rukun nikah saja. Tapi apakah nikah siri perempuan bisa gugat cerai? Gak bisa. Harus ke pengadilan dulu. Apakah dari nikah siri muncul surat nikah? Tidak bisa muncul. Apakah dari nikah siri bisa ada kakak? Bacamana mau muncul? Kakak kan dari surat nikah. Bacamana? Apakah dari nikah siri nanti pas hamil lahir anak kemudian anak muncul akta kelahiran? Mana bisa? Akta kan harus dari nikah. Surat nikah. Nah gitu maksudnya. Jadi kalau mau nikah siri boleh aja. Status anaknya gak apa-apa. Bagaimana apanya? Kok anak status anak kandung lah. Kok bisa anak angkat? Dalam syariat Islam statusnya anak kandung. Kalau itu kan bagaimana instansi ibu menjikapinya. Harusnya pas masuk tadi. Pas masuk gak ada data? Nah itu. Jadi bagusnya kalau mau memang nasionalis sekali sekolahnya ya pas masuk harus ada surat nikah maknya akta anaknya. Kalau kecolongan pas masuk ya repot. Tapi saya cuma bisa jawab secara syariat Islam. Secara syariat Islam anaknya kandung. Anak kandung jelas. Anak kandung. Karena nikahnya sah. Dia ada rukun nikahnya. Kecuali kalau hilang rukun nikahnya dia tak kasih mas kawin. Atau dia tak pakai wali. Berarti tidak sah nikah sirinya. Sah nikah sirinya jika ada status surat jika ada memenuhi lima status hukum rukun nikah. Seperti itu. Oke. Silahkan sampaikan kepada anak-anak yang mau menikah terutama laki-laki hati-hati dengan lisan. Karena akan diminta pertanggung jawaban termasuk dari lisan kita. Udah paham ya? Udah clear soal masa idah ya? Selama ini masa idah apa? Apa masa idah? Masa idah itu pokoknya jangan dekat-dekat sama laki-laki lain jangan nikah sama laki-laki lain. Kalau mau rujuk dalam masa idah boleh. Kalau mau rujuk setelah masa idah harus nikah ulang. Begitulah dia. Oke. Demikian. Allah ulang bisawab ala hazinnya al-fatihah.